Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Aba Etea channel seputar perbaikan TV kali ini saya akan memperbaiki sebuah TV politron 32 in dengan tipe cinema yang kerusakannya ini TV mati total kemudian saat coba dinyalakan atau dimasukkan listrik MCB PLN langsung trip kerusakan seperti ini biasanya ada komponen yang short bisa dari kabelnya ataupun dari komponennya untuk tipe PLN 32T 15W untuk perbaikannya kita fokuskan di bagian power supply karena kerusakan mati total biasanya ada di bagian ini ini adalah power supply kita akan mengecek semua komponen yang ada di power supply terutama untuk MOSFET dan komponen yang lainnya di bagian input primer power supply ini power supply telah di cek dan di tes memang benar untuk MOSFET ini telah rusak dan telah saya ganti sementara untuk kapasitornya juga yang 100 nano ini sudah diganti terlebih dahulu nanti kita akan mengecek lagi untuk komponen yang lainnya ini kemungkinan masih banyak lagi yang short kita ukur kembali untuk MOSFET ini bagus sementara untuk komponen yang lainnya juga kita ukur disini ada beberapa transistor yang kecil-kecil ini juga short ini ada tiga transistor yang short nanti kita ganti dulu sebelum kita mengetesnya kita lihat untuk komponen yang short disini dan kita lihat lagi untuk komponen yang transistor yang dicaput ini ada satu buah kemudian ini dan ini ada empat buah komponen ini MOSFET ini MOSFET kemudian transistor C1815 transistor C1015 dan transistor C1815 serta kapasitor yang tadi telah diganti sedangkan ini ini MOSFET ini komponennya sementara untuk kapasitor sudah terlebih dahulu diganti karena nilainya sudah berubah dari 100 nano cuma ada 1 nano kita ganti untuk transistor kita siapkan dulu untuk transistornya dan ini transistor telah dipasang kita solder dulu ini ada 3 buah transistor 2 buah transistor dengan tipe C1815 dan 1 buah dengan tipe C1015 setelah selesai di solder kita coba cek lagi kita bersihkan sedikit dan kita lihat apakah ada timah yang menempel di bagian lain sekarang kita coba tes untuk power supply ini kita nyalakan untuk TV nya untuk mengecek rangkaian power supply ini apakah sudah keluar tegangan atau belum ataupun masih kita lihat ini power supply sudah bekerja dan ini untuk TV sudah posisi stand by kemudian kita on untuk TV nya dan untuk melihat gambarnya kita tekan untuk power dan kita lihat di bagian depan atau apakah sudah keluar gambar dan alhamdulillah untuk TV polythron ini sudah keluar gambar sudah timbul logo dan sudah ada raster gambarnya untuk langkah selanjutnya kita coba balikan untuk TV ini untuk melihat gambarnya dari depan agar lebih jelas dan kita nyalakan untuk power ini sudah menyala posisi stand by kemudian kita coba tekan untuk tombol power nya karena untuk remote nya ini tidak ada jadi kita harus menekan secara manual dan alhamdulillah untuk logo polythron ini sudah muncul juga untuk raster nya terlihat bersih tidak ada cacat untuk layar LED nya kita coba pakai set of box untuk melihat gambarnya dan untuk gambar ini sudah normal sudah bersih dan sudah berfungsi dengan baik itulah cara memperbaiki TV polythron mudah-mudahan bisa bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh